Kulinary Night Kota Tanggerang Kulinary Night Kota Tanggerang kembali digelar di kawasan kuliner Pasar Lama Kota Tanggerang oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanggerang pada hari Sabtu 16 November 2019. Bukan hanya di kawasan kuliner Pasar Lama, berbagai wilayah di Kota Tanggerang pun telah menyelenggarakan Kulinary Night seperti di Kampung ATM Kecamatan Cipondo dan di Kampung Talas Kecamatan Karawaci Kota Tanggerang sehingga dapat turut meningkatkan potensi wilayah serta perekonomian warga sekitar. Selain meningkatkan potensi warga masyarakat di sini, kita juga menghidupkan kembali kuliner atau jajanan yang khas Kota Tanggerang. Saya berharap warga masyarakat nggak usah jauh-jauh wisata ke luar Kota Tanggerang. Di sini juga ada penting heritage yang di Pasar Lama, terus ada kampung pekelir, taman potret, dan kampung tematik yang lain. Saya berharap untuk warga masyarakat untuk tidak berkunjung ke lokasi lain yang kita maksimalkan di Kota Tanggerang. Dengan menyajikan berbagai penampilan tarian serta hiburan live music, seluruh pengunjung pun terhibur sekaligus menikmati kuliner yang ada. Bagus, soalnya makanan ada banyak. Aku jauh loh dari Kapok. Baru dari Jakarta? Iya. Kok bisa tahu ada tempat segini dari mana? Searching aja, soalnya suka kuliner. Oh suka kuliner, gitu. Berarti pulang ke Kapok nih? Iya, bagus kok. Kok bisa kepikiran ke Kota Tanggerang? Soalnya temen juga banyak yang di sini. Bagus sih, soalnya kulinernya lengkap banget. Terus harganya juga murah-murah, dan ini worth banget sih buat anak-anak remaja yang kekinian. Enak juga sih kalau rame, gitu. Bisa kerasain sensasinya ke sini ya. Buat kalian yang belum pernah ke sini, cobain ke sini karena ini tuh enak banget. Jadi siap-siap bawa uang banyak, karena pasti perut kalian tuh pengen makan semuanya. Tergoda banget kalian pastinya. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo wisata kuliner ke Kota Tanggerang. Tim Liputan Kontributor Tanggerang TV.